Pemirsa evakuasi rombongan Kapolda Jambi yang menjadi korban helikopter mendarat darurat di kawasan Bukit Tamiyai untuk evakuasi lewat jalur udara masih terkendala cuaca yang kurang bersahabat. Saat ini evakuasi akan dicoba untuk melalui jalur darat. Upaya evakuasi musibah kecelakaan helikopter yang menimpa rombongan Kapolda Jambi terus dilakukan. Mulai dari tadi pagi, beberapa unit helikopter evakuasi telah dikerahkan. Namun kondisi cuaca yang kurang bersahabat membuat proses tersebut hingga kini belum juga bisa dilakukan. Kondisi cuaca yang kurang bersahabat serta kendala proses evakuasi ini, seperti yang dijelaskan Dandrem Garuda Putih Blikjen TNI Supriyono. Kita telah berusaha maksimal, sebuah kesemalan kita di kebritif, semua jatah. Seperti ini kita alatkan semua sekendalian kita, menggerakkan helikopter yang sudah disiapkan untuk polis menyelamatkan. Sudah tadi kita jam 6 sudah menerbangkan, beberapa banyak sorbid yang terlakukan. Hingga saat ini sudah lebih kerempus pada posisi yang di TKP di mana kita menyelamatkan. Kondisi evakuasi dari udara yang masih terus terkendala, tim juga mencoba untuk lewat jalur darat. Tim yang dipimpin oleh Wakil Bupati Merangin, Niluan Yahya, sudah bergerak ke lokasi melewati jalur muara 4. Alternatif evakuasi jalur darat ini, seperti yang dijelaskan oleh Komandan Satuan Prima Podacambi, Kompes Polna di Kaidir. Riko Saputra, Jik TV, melaporkan.